Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gafet Channel Channelnya Awarang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang pecinta kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia Maupun cat loper di seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton Video-video kucing terbaru aku Insya Allah akan upload Atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Fadli Gafet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian dapat nonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatin begitu saja ya Ini yang ternambah pengetahuan kalian Dan ulasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget Melihara kucing ya Seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berpemigian lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik mengemaskan poinnya beda Dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing Fadli Gafet Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses keleheran 2 ekor kitten-kitten sebeja Langsung saja deh kalian menonton channel aku Fadli Gafet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian Misalkan ya kucing kalian selesai kita Hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah Jangan takut khawatir dan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi itu mengatasi kucing bermasalah Solusi itu ngembati kucing bermasalah Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan susukan khawatir, takut, gelisah Cus meluncur channel aku pada GAP channel Atau menonton video kucing aku lengkap Detail sempurna berikutnya ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada disana guys Karena video tersebut sengaja aku bikin Buat kalian semua pecinta kucing seru dunia oke Kalian boleh saja nonton video sukses-pukses-pukses Yang di kos-kosan bagian mahasiswa Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malok, halus Juga belakis Malah aku senang video kulit tonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, comment, like, and share Please, 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 banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama banyak-banyak untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku semakin harinya semakin sukses Viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat badan kalian ya Berkat badan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting-penting buat kalian Penting nih ya Nih, kalian miliki kucing kan Punya kan ya Terus ya, kalian juga hobi banget makan pisang Nah, ternyata ketika kalian pengen memberikan pisang kepada kucing Eh, ternyata kucing kalian tuh malah benci banget sama pisang Lalu kalian bertanya-tanya ya Apa sih alasan kucing tuh benci banget sama pisang? Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya oke Nah, jika kalian miliki kucing Atau tinggal di lingkungan dengan banyak kucing Mungkin kalian menyadari bahwa kucing itu benci pisang Kalian mungkin bertanya-tanya tentang alasan Karena pisang adalah salah satu buah-buahan yang paling digemari manusia Karena rasanya yang manis-manis banget dan enak-enak endole Namun kemungkinan yang tidak disukai kucing Mungkin bukan buahnya Tapi bau dari buah itu sendiri ya guys Pisang ini mengandung kalium Menurut Animal Pet Kalium itu memiliki bau mirip obat yang dibuat dengan kalium klorida Ini melansir dari Bustel Beberapa pecinta kucing di forum Kora juga pernah membahas topik ini loh guys Jadi kemungkinan kucing tidak suka pisang itu Karena buah pisang yang matang Mengeluarkan estel estetik ya Yang baunya bernuasa aseton Ini adalah bau yang tidak disukai banget sama kucing Nah teori yang benar Sebab beberapa situs perawatan kucing Menyerangkan untuk menggosokkan kulit pisang Pada furniture yang kalian tidak ingin didekati oleh kucing tersebut Ini ada yang pertama ya Menimbulkan rasa takut Jadi alasannya ya Kucing tidak suka pisang mungkin tidak terbatas pada baunya saja Para ahli perilaku hewan bersertifikat dari Kalifornia Selatan Jill Gottman Pernah mengungkakan kepada nasional geografik Bahwa ketakutan kucing terhadap beberapa jenis buah Dan sayuran kemungkinan besar berkaitan dengan ketakutan akan potensi dan ancaman tersebut Hal ini terutama dirasakan oleh kucing domestik atau kucing rumahan Tidak seperti kucing di alam liar Kucing cenderung ya Yang domestik disebut ya Menghadapi banyak predator yang lebih besar setiap harinya Oleh karena itu ya Si kucing punya respon pike or pike Atau melawan atau lari Membuat si kucing selalu waspada Nah itulah mengapa ya Buah dan sayuran seperti pisang atau mantimun Dapat menakuti sebagian besar kucing Jika kucing menganggapnya sebagai ancaman seperti ular ya guys Nah dengan respon yang mengwujudkan tersebut ya Kucing seringkali akan mencoba keluar dari situasi secepat mungkin Dan kemudian memperhatikannya ada lari lagi dari kejauhan gitu Nah beberapa kucing juga mungkin merasa kaget Dengan kehadiran objek asing tersebut Nah jika suka menonton video kucing ya Kalian mungkin menyadari bahwa kucing kerap takut Dengan beda mati yang ditempatkan di belakang atau di dekat kucing Ketika kucing tidak menyadarinya ya Jadi ya guys ya Itu masuk akal Mengapa beberapa kucing takut dengan pisang Terutama jika pisang tersebut membuat kucing kaget dan takut Nah aku pikir ya itu reaksinya adalah Karena itu merupakan objek yang baru dan tidak terduga bagi kucing Yang ditempatkan secara diam-diam Ya itu Oke yang kedua ini ya Karena tidak berbahaya bagi kucing Jadi meski beberapa kucing tidak menyukai pisang Kalian tidak perlu khawatir jika kucing kalian doyan makan pisang Nah seperti diberitakan ya beberapa media bahwa Pisang tidak beracun bagi kucing Meskipun ini sulit dicerna karena kandungan seratnya tinggi Pisang juga mengandung kalium dalam jumlah besar Selain itu juga ya buah ini juga tinggi gula Jadi pastikan kucing hanya mengkonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit saja ya guys Oke oke Nah guys bagaimana Informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe Comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati